Hai semua Assalamualaikum video kali ini aku mau berbagi resep cara bikin kue kering ulat sutra kue ini enak banget renyah gurih caranya gampang dan bahannya juga sangat sederhana nah mau tahu bagaimana cara aku bikinnya dan apa saja bahan-bahannya tonton videonya sampai selesai nah ini bahannya sudah aku siapkan 6 butir telur 1 bungkus santan karah 2 bungkus roiko setengah kilo tepung ketan putih ya langkah pertama masukkan 6 butir telur dalam wadah kemudian di mixer kurang lebih 10 menit saja atau bisa dikocok tanpa mixer ya Oke seperti ini udah cukup matikan saja mixernya langkah selanjutnya masukkan roiko ayam sebanyak 2 bungkus untuk yang suka asin boleh dimasukkan 2 bungkus dan yang kurang suka dengan asin boleh dikurangi ya Oke kita mixer lagi sampai roikonya tercampur rata Oke ini udah tercampur rata untuk langkah selanjutnya masukkan saja tepung ketan putih seperti rosebrand dan sisihkan sedikit seperti ini kalau udah selesai lalu kita aduk menggunakan spatula atau sendok oke selanjutnya kita ulen dengan tangan yang sudah dicuci bersih ya oke sekarang aku tambahkan satu bungkus santan karah kurang lebih 65 ml kita masukkan semuanya lalu kita ulen lagi sampai santannya tercampur rata Oke kalau adonannya masih kurang pas masih terasa keras adonannya boleh ditambahkan dengan air minum tambahkan sedikit-sedikit saja Nah jadi kalau adonannya encer kebanyakan air boleh ditambahkan tepung lagi ya yang sudah kita sisihkan tadi nah ini adonannya sudah pas seperti ini ini siap dibentuk nah ini cetakannya sudah aku sediakan cetakan untuk membentuk ulat sutranya menggunakan cetakan ya teman-teman oke nanti kita masukkan adonannya di dalam sini langkah selanjutnya siapkan wajan lalu tuang minyak goreng secukupnya ke dalam wajan dan tunggu hingga panas ya untuk apinya gunakan api sedang ya Oke selanjutnya goreng adonan ke dalam minyak yang sudah dipanaskan untuk menggoreng adonan ini kita masukkan dulu adonannya ke dalam cetakan lalu ditekan seperti ini ya Oke selanjutnya diaduk dipisahkan agar tidak menempel ya oke kita tunggu adonannya berwarna kuning kecoklatan kalau sudah berwarna kuning kecoklatan terus kita bolak-balik agar matangnya sempurna ya nah kalau sudah matang kita angkat dan tiriskan nah ini kuenya udah matang seperti ini lakukan langkah yang sama sampai adonannya habis selamat menikmati terima kasih terima kasih selamat menikmati selamat menikmati nah ini dia hasil akhirnya kue ulat sutra yang sudah aku bikin tadi caranya gampang banget bahannya juga sangat sederhana ini cocok banget dijadikan ide bisnis buat jualan atau teman santai bersama keluarga kue ulat sutra ini gurih renyah pokoknya enak banget bunda wajib coba ya oke cukup sampai disini videonya semoga bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya terima kasih yang sudah nonton videonya sampai selesai bye 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 bye